Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang kembali tentunya bersama saya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan bahas cara edit untuk video di Youtube menggunakan aplikasi CatCut ya, ataupun aplikasi CatCut, dan untuk aplikasi CatCutnya teman-teman bisa dapatkan di Playstore ya. Nah, jadi untuk aplikasi CatCut sendiri merupakan aplikasi rekomendasi banget buat teman-teman semua yang masih pemula ya. Jadi kita bisa editing di aplikasi CatCut tentunya tanpa watermark ya, dan bisa membuat sebuah channel Youtube ataupun sebuah video Youtube teman-teman ya. Nah, jadi untuk aplikasi dari CatCutnya, teman-teman tinggal masuk saja ke Playstore seperti ini, kemudian tinggal kita ketikkan saja CatCut ya. Nah, oke, kita ketikkan CatCut seperti ini, kemudian teman-teman tinggal install saja teman-teman ya. Nah, jadi untuk yang pertama, ketika kita ingin membuat sebuah video Youtube ya di aplikasi dari CatCut ini, teman-teman memiliki intro, silahkan teman-teman bisa langsung saja klik di bagian icon pencarian. Oke, jadi teman-teman tinggal ketikkan saja intro seperti ini ya. Oke, kita ketikkan saja intro seperti ini, dan disini teman-teman akan menemukan banyak sekali intro yang bisa teman-teman dapatkan ya. Jadi disini banyak sekali, nah untuk cara menggunakan intronya, teman-teman tinggal klik saya di bagian salah satunya, seperti ini ya, misalkan sebagai contoh. Oke, jadi untuk cara membuat, oke, cara menggunakan template dari intronya, teman-teman tinggal klik saya di bagian gunakan template, kemudian teman-teman tinggal masukkan saja untuk satu foto, nah ini misalkan sebagai contoh saja kita pertinjau seperti ini. Nah, disini, jadi sudah jadi teman-teman ya, jadi teman-teman tinggal ganti saja untuk text-nya. Nah, kita klik di bagian text ya, kita ubah untuk nama dari channel kita ya, jadi jika teman-teman sudah membuat channel, nah misalkan disini kita akan buat ya, Nah, misalkan akan buat seperti ini ya, editor kesorean, nah misalkan seperti ini ya, jadi sudah berubah teman-teman ya untuk nama dari channel kita, nah disini teman-teman bisa di ekspor terlebih dahulu ya. Nah, oke, kita ekspor seperti ini dan otomatis kita sudah membuat sebuah intro dengan menggunakan aplikasi capcut ini, dengan mudah ya tentunya. Nah, jadi setelah kita menggunakan intro, kemudian teman-teman juga bisa menemukan intro akhir di aplikasi capcut juga ya, jadi nanti kita akan membahasnya untuk intro akhirnya, jika teman-teman ingin membuat sebuah channel youtube dan menambahkan intronya. Oke, jadi disini untuk intro yang pertama sudah jadi, jadi jika teman-teman ingin menambahkan intro akhirnya, jadi jika teman-teman ingin menambahkan intro akhirnya, silahkan klik saya di bagian pencari ya, kita ketikan saja intro akhir ya, intro akhir youtube seperti ini, maka akan muncul banyak sekali untuk intro akhirnya di youtube ya, Oke, jadi teman-teman bisa digunakan saja misalkan seperti ini ya, oke, misalkan seperti ini, terima kasih sudah klik video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, nah jadi teman-teman tinggal gunakan saja, masukkan saja untuk satu foto, kemudian kita klik di bagian pertinjau, oke ya, jadi untuk intronya teman-teman tinggal disesuaikan saja, ya, ini ya, jadi banyak sekali teman-teman tinggal dipilih saja untuk intronya, teman-teman ya, dan jadi setelah kita membuat sebuah intro, nah disini kita langsung edit sebuah videonya, ataupun sebuah channelnya, disini kita masuk ke dalam aplikasi cacut, oke, kemudian tinggal kita klik di bagian proyek baru, ya, kemudian tinggal kita masukkan saja untuk intro di awalnya tadi, nah seperti ini teman-teman ya, nah disini kita sudah berhasil ya, membuat intronya tadi, nah kemudian teman-teman bisa menambahkan background, ataupun teman-teman bisa menambahkan video langsung, caranya tinggal kita klik di bagian tanda plus, kemudian tinggal kita masukkan video kita saja, nah misalkan seperti ini, oke, nah jadi setelah seperti ini, teman-teman bisa menambahkan intro akhirnya, ya, nah seperti ini ya, disini bisa kita potong, kita tekan videonya, kemudian kita pilih di bagian menu bagi, nah jadi disini kita sudah membuat sebuah intronya, nah seperti ini, kemudian masuk ke dalam isinya, nah untuk transisinya, teman-teman tinggal klik saya di bagian garis putih disini, kemudian teman-teman bisa disesuaikan saja untuk transisinya, nah misalkan seperti ini ya, oke, jadi kita atur saja untuk kecepatan dari transisinya, nah disini kita sudah berhasil membuat, kemudian tinggal kita tambahkan saja untuk intro akhirnya, teman-teman ya, klik lagi di bagian tanda plus, jadi ketika sudah kita tambahkan intro di bagian akhir, jadi hasilnya seperti ini, teman-teman ya, nah oke, oke, thanks for waiting ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe, nah disini ada intro akhirnya, nah jadi sudah jadi ya, teman-teman, jadi di bagian awal ada intro dari nama channel kita, ya, menggunakan template di aplikasi Jepce tadi, kemudian yang kedua, ada isi dari videonya, oke, kemudian yang ketiga, disini ada intro akhirnya, dan disini kita sudah berhasil membuat sebuah video, yang cocok untuk channel youtube tonton ya, dan setelah seperti ini, agar ketika kita save tanpa watermark, silahkan teman-teman bisa klik saya di bagian akhirannya, disini tinggal kita klik seperti ini, kemudian kita klik lagi di bagian menu hapus ya, nah disini tinggal kita save saja, oke, jadi setelah seperti ini, ataupun setelah selesai, teman-teman bisa langsung saja upload ke channel youtube tonton, dan untuk proses pembuatan channelnya, juga sudah saya bahas juga di video sebelumnya, jadi nanti teman-teman bisa tonton saja, untuk cara membuat sebuah channel di youtube ya, dan beserta cara setting untuk pengaturan di youtube studionya, juga sudah saya bahas teman-teman ya, nah disini tinggal kita tunggu saja sampai 100%, oke, jadi setelah seperti ini, teman-teman tinggal keluar saja dari aplikasi dari chapsuitnya, kemudian tinggal kita klik lagi di bagian aplikasi dari youtube kita, tonton ya, jadi pastikan teman-teman sudah membuat sebuah channel terlebih dahulu, nah jadi jika sudah, teman-teman tinggal klik lagi di bagian tanda plus seperti ini, kemudian disini ada dua versi, gimana untuk saat ini kita bisa membuat sebuah video shot, kemudian bisa juga dimonetisasi, ketika sudah mencapai penayangan sekitar 10 juta, kemudian jika kita ingin membuat sebuah video biasa, itu untuk persyaratannya sendiri, sekitar 1000 subscriber dan 4000 jam waktu tonton ya, untuk bisa menampilkan iklan di channel youtube kita, tonton ya, ataupun mendapatkan penghasilan, nah disini teman-teman tinggal pilih saja, untuk videonya, bisa shot maupun upload video biasa ya, jadi tinggal kita klik saja seperti ini, kemudian tinggal kita masukkan saja, video yang sudah kita buat tadi, nah jadi nanti tampilannya akan seperti ini, oke jadi di intro awal, kemudian isi dari video yang kita buat, ya kemudian yang ketiga intro di bagian akhir, nah oke seperti ini ya, jadi kita sudah berhasil membuat sebuah video youtube ya, dengan menggunakan aplikasi capcut saja, tonton ya, oke setelah seperti ini, tonton tinggal klik lagi di bagian berikutnya, dan otomatis untuk channel, dan otomatis disini kita sudah bisa membuat video, untuk channel youtube kita, tonton ya, hanya menggunakan aplikasi capcut saja, oke ya, jadi cukup seperti itu saja untuk informasinya, jangan lupa buat klik tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini, oke selamat malam, selamat beristirah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sub indo by broth3rmax